Intro Halo guys, kembali lagi di Nashua Kusuma bersama aku Nashua Kali ini kita masih berada dalam sesi cemas yaitu cerita misteri Nashua Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 3 penampakan hantu terseram dari tim pemburu hantu atau Ghost Hunter Aku akan membahas video hantu yang terakam kamera Ghost Hunter Seorang urban exploration bernama Jenny Flink Jenny Flink ini sering masuk ke bangunan-bangunan kosong yang sudah terpengkalai dan ditinggalkan pemiliknya Pas di saat festa Halloween saat itu, Jenny mencoba masuk ke sebuah rumah kabin yang kayaknya udah tua banget Konon katanya di rumah itu pernah tinggal seorang gadis, namun dia tewas karena diterekam beruang Dan pas baru datang aja, Jenny tuh langsung dapet sambutan dari penunggu rumah itu Oh, itu pertama kutubu Ya, itu pertama kutubu Oh, ini Saya tidak pasti, saya ingat apa yang ada di dalam sana Ada banyak, banyak struktur di sini Coba kalian perhatikan penampakannya Ada sosok wanita yang berdiri di samping rumah itu Kalau dilihat ada kayak darah-darah di badan sosok tersebut Namun Jane ternyata masih belum menyadari penampakan itu Jane pun melanjutkan untuk masuk ke dalam sebuah kamar kecil yang berantakan Kayaknya sih kamar itu sudah ditinggal lama begitu saja Setelah lama berkeliling di sana, akhirnya Jane memutuskan untuk menghentikan videonya Namun hal aneh terjadi Coba kalian perhatikan baik-baik di bagian jendela rumah yang ada di belakang Jane Kalau diperhatikan ada sosok wanita yang berdarah-darah di jendela Penampakannya gede banget Namun Jane masih belum notice juga Kayaknya gadis yang ada di video itu agresif Menurut kalian gimana? Next Video ini berasal dari Urban Explore Dari Amerika yang bernama Josh Suatu hari, Josh bersama teman-temannya datang ke sebuah lokasi perkemahan musim panas yang terbengkalai Perkemahan ini jauh dari pemukiman keluarga dan berada di pinggiran kota New York Konon, tempat ini dibangun pada tahun 1950-an dan sempat dipakai selama 50 tahun Tapi ditinggal begitu saja tanpa alasan yang jelas Saat Josh dan teman-temannya masuk ke dalam Mereka nemuin sesuatu yang aneh Ada banyak seperti kerajinan tangan yang digantung di tembok Mungkin ini dibuat oleh anak-anak yang pernah berkemah di situ Dilihat pada kalender di dinding itu masih menunjukkan tahun 2001 Berarti tempat ini sudah tidak dipakai paling tidak sekitar 20 tahun guys Tak lama kemudian, mereka keluar dan Josh pisah dengan teman-temannya Sampai menemukan sebuah bangkai mobil Josh kemudian mendekat dan masuk ke mobil itu Dan disanalah kamera Josh sempat ngerekam penampakan yang menurutku cukup menyeramkan Bang, this RV looks like it's messed up Let's go inside Oh, I thought it was locked Geez Well, there is nothing in here The bed in the back Yeah Okay I've seen enough Apakah kalian bisa melihatnya? Tiba-tiba muncul sebuah tangan yang nempel di kaca mobil itu Penampakannya cepat banget Sampai Josh pun gak sadar ada penampakan bahkan sampai video ini di upload Justru, Josh tuh tahu setelah ada viewers yang ngasih tahu ke Josh Kalau ada sebuah penampakan Banyak yang mengira penampakan tangan tersebut adalah wujud penampakan anak kecil yang pernah tinggal di situ Tapi, ada juga yang tidak percaya dan bilang itu paling cuma temannya Josh yang lagi ngepran Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah Next Seorang urban explorer horror bernama C.G.Long masuk ke gedung bekas sekolah SMA kosong yang sangat angker di South Dakota, Amerika Serikat Gedung sekolah itu sudah berusia 100 tahun lebih dan punya sejarah yang kelam Konon gedung ini dibangun di atas tanah yang terkutuk Nah, kebetulan C.G.Long ini punya teman yang rumahnya persis di sebelah gedung sekolah ini guys Jadi, mereka hunting bareng tidak di gedung itu saja, tapi tidur juga di dekat gedung tersebut Pada malamnya, C.G. dan temannya masuk ke dalam gedung dan menemukan fenomena aneh di mana ada salah satu ruangan yang isinya banyak pangkai burung Setelah beberapa lama, mereka digangguin sama burung-burung yang terbang di sana Hingga akhirnya mereka memutuskan keluar dari gedung itu dan istirahat tidur di rumah teman si C.G. ini Namun, keanehan mulai terjadi di sini saat teman-teman C.G. pada tidur C.G. malah keluar jalan-jalan di sekitar halaman gedung tersebut Semua else is asleep, so Oh, dude, like, it's so creepy out here because I heard so many f***ing stories, like, just so many stories of f***ing, like, I just, I just can't But, it is pretty f***ing creepy out here though, you know, I'm not gonna lie Tiba-tiba, ada penampakan yang sangat aneh terekam di kamera C.G. Nah, di video barusan ada sosok bayangan hitam yang jalan di gedung tersebut Saat itu, C.G. langsung lari dan membangunkan teman-temannya Lalu, C.G. meminta teman-temannya untuk menemani C.G. masuk ke dalam gedung Untuk melihat siapa yang berada dalam gedung tersebut Oke, guys, this is exactly... This is exactly... Why could I have gone there? This is exactly where I saw it But, I'm going to see inside there Custodian? Closet? Yeah Maybe, uh... Maybe an old custodian, maybe... But... Ternyata setelah dicek, ternyata gak ada sama sekali tempat jalan Jadi, di mana sosok tersebut berjalan saat dalam rekaman video? Sosok itu menghilang kemana? Menurut kalian gimana? Comment di bawah Oke, jadi segini dulu aja video aku kali ini Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian dan juga di-like Subscribe juga Bye-bye Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton!